Aduh, tadi ngeliatnya agak-agak gemeter gitu, geli, liat ulat, liat tikus, tapi itu menghasilkan. Karena kan kita tahu ya, kalau masa pandemi COVID-19 ini berkepanjangan, dibutuhkan kreativitas untuk dapat terus bertahan. Jadi jangan takut untuk mencoba, termasuk tadi ada ular, ada tikus. Ternak, hewan-hewan ekstrim seperti ini, tapi punya omset belasan hingga ratusan juta rupiah ya. Nah, seperti ada dua cara juga yang dilakukan oleh para minilayar berikut ini. Mereka terus berinovasi untuk bisa menghasilkan cuan di tengah melemahnya ekonomi. Wahyu Agung Nugraha, seorang pemuda asal Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, mampu meraup untung jutaan rupiah dari jasa kreatif desain. Pria 29 tahun ini tertarik pada dunia desain sejak bangku SMA, hingga menekuni profesi desain secara profesional sejak 2016. Awalnya, Agung hanya iseng mengunggah karya desainnya ke Instagram dan Facebook. Ternyata, ada salah satu production house dari luar negeri yang tertarik dengan desainnya. Di ruang sempit nan terbatas inilah, Agung menciptakan berbagai macam ilustrasi digital. Desain yang dibuatnya sering diaplikasikan untuk skateboard, t-shirt, hingga emblem. Tak hanya ke Asia, karya Agung sukses menembus pasar Amerika, Perancis, Rusia, Jerman, hingga Swedia. Dan siapa sangka, bidang pekerjaan yang tidak diakui masyarakat sebagai pekerjaan, ternyata masih bisa bertahan dan tidak terkena efek apapun. Meski hanya lulusan SMA, dengan kegigihan dan kreativitas yang tinggi, Agung membuktikan, melalui jasa kreatif desain yang mampu menopang kebutuhan keluarga sehari-hari sejak awal pandemi. Jika Wahyu mencoba berkreasi di studio kecilnya, maka milenial yang satu ini mencoba berinovasi di tengah kebun. Dadan Ridwan, seorang pemuda dari Tasik Malaya, Jawa Barat, melakukan budidaya gold melon atau melon emas dengan sistem pertigasi, alias bertani dalam rumah kaca. Selain meminimalkan hama bertani dengan cara pertigasi ini, tidak mengenal masa tanam. Setahun bisa budidaya melon sebanyak empat kali. Jadi kita nggak perlu nyiram satu persatu, jadi kita udah semi teknologi. Jadi kita tinggal setting di timer dengan otomatis satu hari sebanyak lima kali penyiraman. Ini kita bisa tonase sekitar enam kintal. Dari hasil budidaya melon emas ini, Dadan mampu meraup untung 12 hingga 13 juta rupiah per bulannya. Sistem penjualan dilakukan dengan daring dan petik di tempat. Tuh, terbuktikan kegigihan dan kreativitas yang tinggi akan membuahkan hasil. Tim Liputan, CNN Indonesia